Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel RS Review Kali ini kita mau ada review satu alat Dengan brand ya kita namakan X Nah, kita langsung mau coba Jadi kanon katanya alat ini bisa menaikkan performa Sama ya memperbaiki kelistrikan lah katanya Kanon ya Daripada lama-lama langsung aja yuk kita ke Korudi Masuk ke dalam Oke Oke guys, kita langsung ke Korudi Ada siapa tuh? Ada siapa tuh? Halo, Korudi, apa kabar Korudi? Eh, apa kabar Gimana? Korudi, kalau nggak salah dengar-dengar ada mau pasang alat nih Oke Hari ini kita berkesempatan untuk ngetes salah satu alat yang dijual di pasaran Namanya boleh bilang merek X untuk dia sistem kelistrikan Oke Dimana diklaim bisa menaikkan performa dan mengiritkan bahan bakal Oke, klaimnya begitu ya? Iya, klaimnya Nah, cuma di kapasitas kita yang bisa kita tes seperti biasa Kita akan tes secara HP Nah, untuk menjaga keobjektifitasan tes kita Karena dia menjaga supply kelistrikan Kita akan tes secara beda dari yang sebelumnya Oh, jadi nggak ada dikasihnya Yang sekarang itu kita akan tes Injekan throttle 30, 50, 100% Oke Jadi, apakah dia benar-benar misalkan kita tes 100% Takutnya dia nggak ada efek karena load yang di mesin itu benar-benar 100% Makanya kita coba buktikan di light load Oke Gimana 30% yang cruising dan 50% yang injekan gas pedal setengah Oke ya Gimana monitornya? Kita colok scanner, kita lihat di live data throttle-nya berapa persen Oke Nanti kita bandingkan data standarnya berapa setelah kita pasang Kita biarin ini sekitar 10-15 menit Bandingin lagi ada perubahan Oke Sip, jadi kita langsung coba aja ya Nah, sekarang kita tes yang standar dulu nih Standar dulu Kita run full throttle 50% 20% 25% lah ya Karena ini metric ya Oke So guys, tungguin ya Kita coba dulu, kita pasangin alat Terus nanti kita coba tes run dulu yang sebelum Nanti sesudahnya juga ada lagi Oke guys Oke Terima kasih Ini cuma mini scanner ya guys Jadi kita cuma buat mantau aja cukup dengan mini scanner Atau kalau mau beli sebetulnya ada di toko online Dia bisa colok ke OBD dan bluetooth ya guys Nah ini kita bisa lihat disini Trotel position guys, kita lihat ya Nah pada saat idle aja sebetulnya dia nggak bener-bener nutup Kenapa dia nggak bener-bener nutup Kalau dia bener-bener nutup dia mati Karena nggak ada udara yang masuk Jadi dia pasti ada bukas gitu Untuk jaga RPM ID Gitu Ya, ini kita Cobaran standarnya dulu Kita kalibrasi dulu ya Kita kalibrasi dulu ya Guys, ini injekan throttle kita di 30% ya Kita tes ya 30-an ya guys Yeah, ini disposable ya Teg opens selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau kita lihat disini guys pada injekan gas 10% dia kurang lebih dapat sekitar 68-69 HP pada saat injekan gas 50% dia udah 118 kita tes 100% maksimum dia di 82-an guys ternyata di 100% juga sama guys dia stabil ya gas tentu mendekat gas dari pertama yang 30% oke kita akan pasang ya guys cobain palom dipasang alatnya udah kita pasang nih udah dipasang? tapi udah di run belum? yang seru kita tebak-tebakannya yang bener boleh dibayarin makan sama yang salah gue ada 1.000 2.000 3.500 apa-apa hari gini makan masih pepinnya coba tinggal pencet-pencet doang oke 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 lu tebak apa? naik apa turun? apa gimana? iya tebakannya itu nah kalau gue bilang sih naik naik? naik tapi di RPM tertentu atau di HP tertentu oke kalau gue bilang sama aja sama aja? ya tapi sama aja gak ada di pilihan tadi naik apa turun? gak ada sama aja bener 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 kameramen ikuti kita gue suruh ganti juga tapi kemungkinan kemungkinan yang 10% mungkin ada perubahan jadi dia kecepatan dari O2 sensor baca readingnya mungkin akan ada perbaikan atau dari beban dinamonya mungkin ada perbaikan tapi ya kita boleh berasumsi kita lihat lagi datanya boleh kita buktikan kita buktikan kita nyalain dulu 15 menit ya supaya dia proses lah oke hari ini kita basreng lagi mantap pedas mantap tapi kameramen bisa gak tuh? kameramen bisa gak? kita gak bisa lagi dia pedesan cupu kita nyalakan dulu ya guys kita tunggu 10-15 menit 1 eternity later kita tes 100% ya dia udah stabil ya ini unjakan gas tuh dia udah stabil ya ini foto 100% tapi karena dia jbw dia bacanya sekitar 82% tapi dia bukan berarti gak bukaku cuma dia baca posisi foto foto kita lihat apakah apunya turun otomali setelah itu kita akan lakukan yang 50% dan 30% kita lihat tadi ser gak artis gua hahaha gimana core root oke dari hasil pengetesan kita kali ini ternyata ya hasilnya 100% ini seperti ini apakah ada perbedaan full throttle mau makan dimana kita udah 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 jadi yang merah yang merah itu standar hahaha before before biru itu setelah kita pasangkan alat tadi ini ini torsinya naik di situ ya naiknya di 4.000-4.500 ini mungkin karena VVT ya nah cuma di sini sama di sini ada penurunan sedikit dan kalau saya notice tadi di di knock monitor sekarang dia ada knocking sedikit di atas malah ada knocking ada knocking jadi kita sebetulnya harus di research lebih jauh kenapa dia jadi knocking cuma saat ini pengetesan kita cuma untuk lihat HP aja nah kita akan buka satu reading lagi untuk pembacaan 50% dan 10% kita akan lihat hasil oke apakah 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 akan terakhir makan apakah kita yang murah-murah aja bal di Tony Romance di sini deket itu bukan cukup pakai yang tadi loh 3.500 oke kita tes yang 50% ya guys terakhir 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 oke guys kita lihat hasilnya oh sebentar ini yang 50% kita tes lagi yang 10% nanti sekalian kita bandingkan oke guys kita lihat hasilnya sehingga nanti sekalian terakhir ketika setahir sehingga setahir sehingga menarik sehingga 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 tidak 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 sehingga sehingga Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton